Hai tepat setelah satu bulan berlalu akhirnya surat yang berisi nomor pengenal pribadi atau yang sering kita sebut dengan pin Google Adsense telah sampai di alamat saya nah di pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara memasukkan pin Google Adsense ataupun cara melakukan verifikasi alamat di akun Google Adsense kita nah untuk info lengkapnya langsung saja simak video berikut ini baiklah untuk langkah yang pertama disini langsung saja teman-teman buka aplikasi Chrome yang terdapat di HP teman-teman selanjutnya setelah terbuka di bagian penelusuran ini langsung teman-teman ketikkan kata kunci yaitu adsense.google.com kemudian teman-teman masuk selanjutnya jika telah terbuka di bagian ini karena disini kita menggunakan HP di sini kita klik titik tiga di bagian pojok kanan atas kemudian kita cek list di bagian situs desktop Nah jika telah terbuka di bagian seperti ini disini kita perbesar halaman ini kemudian kita cari di bagian pojok kanan atas di sini ada tulisan login kemudian kita klik di bagian login ini selanjutnya kita akan diarahkan ke akun Google Adsense di HP kita disini kita tunggu sampai terbuka Nah jika telah terbuka seperti ini kita klik kembali titik tiga di bagian pojok kanan atas kemudian kita nonaktifkan situs desktop supaya tampilannya menyesuaikan dengan tampilan di HP Nah jika tampilannya sudah normal seperti ini disini langkah selanjutnya teman-teman klik garis tiga ini yang di bagian sebelah kiri kemudian teman-teman pilih yaitu pembayaran selanjutnya setelah diklik di bagian pembayaran di sini teman-teman klik lagi di bagian pemeriksaan verifikasi kita tunggu sampai terbuka selanjutnya disini kita Scroll ataupun kita geser ke bagian yang di bawah nah disini dapat teman-teman lihat bahwa disini kita perlu melakukan verifikasi alaman nah masukkan pin yang kami kirim melalui pos ke alamat penagihan anda jadi disini teman-teman perlu memasukkan nomor pengenal pribadi ataupun yang sering kita sebut dengan pin Google Adsense yang terdapat di surat Google Adsense yang dikirimkan ke alamat kita nah yang ini nah disini terdapat enam buah angka kemudian kita masukkan di bagian ini nah disini teman-teman perlu memperhatikan bahwa anda memiliki tiga kesempatan lagi jadi jangan sampai teman-teman itu salah di dalam memasukkan angka ataupun nomor di bagian pin verifikasi enam digit ini disini langsung saja kita klik di bagian pin verifikasi enam digit kemudian kita masukkan pin kita tadi nah setelah kita masukkan pin di bagian verifikasi ini kemudian disini langsung kita klik yaitu kirim kita tunggu nah disini teman-teman dapat melihat sendiri bahwa verifikasi alamat telah selesai nah jadi setelah kita melakukan verifikasi alamatnya berhasil di sini kita coba refresh kita lihat disini bahwa di bagian notifikasinya akan berubah nah disini tidak terdapat lagi notifikasi bahwa akun kita itu ditangguhkan jadi semua telah selesai di sini akun Google Adsense kita tetap bisa menerima pembayaran dari channel YouTube kita baiklah itulah saja untuk informasi kali ini semoga info ini bermanfaat terima kasih sudah menonton dah sampai jumpa